Halo selamat sore kembali lagi bersama kolektor teknik Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa Dual beli uang kuno itu sangatlah menarik dan juga sangat pasti Cuan bagi yang paham tentang kondisi harga Tentang pecahan, tentang kriteria yang dicari Kriteria yang mana yang lakunya mahal dan lakunya yang belum mahal Karena di uang kuno, tidak semuanya uang kuno itu lakunya mahal Perlu di garis bawah ya, tidak semua konten itu beritanya akurat alias asli ya Ada juga kreator-kreator yang membuat postingan ataupun video Menyebarkan berita hoax hanya untuk kepentingan pribadi ya Jika kalian mau belajar uang kuno, lebih baik enaknya itu datang ke langsung Ke orang yang memang benar-benar paham dan tahu sejarah uang kuno ya Ada banyak sekali kota-kota besar yang juga peminatnya, penjualnya dan juga pengkoleksinya itu banyak ya Ada salah satu di Jakarta juga banyak sekali jual beli uang kuno Dia itu ada di pasar ya, pasar baru ya itu banyak sekali pedagang penjual uang kuno ya Mungkin bisa dibilang dia senior-senior uang kuno ya Kalau dia ditanya harga asli atau tidak Insya Allah dia mungkin akan jawab sebenarnya ya Oke ini salah satu bukti bahwa uang kuno itu laku ya Kemarin saya beli di salah satu grup Facebook Kalau tidak salah itu di grup JPU TKK ya Kemarin saya lihat postingan dari orang Malang ya Saya membeli uang kuno ini ada beberapa lembar Yang seri 20.000 GHz Dewantoro tahun 1998 Jumlahnya 5 lembar dan seri Ibu Kartini itu juga ada 5 lembar ya Ini kondisinya bekas beredar Namun kalau dibersihkan Insya Allah kondisi akan menjadi baik Kelihatan lebih menarik dan juga pastinya akan lebih bersih ya Kalau kita jual lagi Insya Allah kita jual selama kita tahu pasaran atau targetnya ya Karena di Facebook dan juga marketplace seperti Shopee Tokopedia Lazada itu harganya beda ya Karena di toko online pasti kita butuh Untuk membayar admin ya Katakanlah itu buat untuk sewa ruku lah Kalau dalam dunia online dan juga offline ya Nah untuk kalau kondisi seperti ini Itu pasaran cuma kemarin aku beli 10 lembar ini Saya cuma beli itu kalau nggak salah 180.000 Untuk 10 lembar ya Jadi masih murah ya Kalau dihitung dari nominal itu pasti jumlahnya lebih ya Lebih dari apa yang kita pikirkan ya Ternyata harganya masih murah 10 lembar cuma 180.000 Nah ini kemarin juga beli satu paket ya Pecan seribu Dari Diponegoro tahun 75 Ini kemarin beli dua lembarnya cuma 100.000 rupiah Itu sudah termasuk ongkir ya Jadi si penjual cuma mematuk harga 100.000 rupiah Itu sudah termasuk ongkir ya Kondisinya masih lumayan bagus Kertasnya juga masih tebal Ini kalau saya kelola atau saya cuci Akan menjadi lebih menarik Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Jangan percaya konten-konten yang Belum pasti kevalitannya ya Terima kasih yang sudah bantu menonton Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Bagaimana konten kami terus berkembang Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati